Perusahaan telekomunikasi Palestina, Paltel, mengonfirmasi jaringan internet dan telekomunikasi di wilayah jalur Gaza terputus sejak Senin 4 Desember karena hancur oleh gempuran jet tempur Israel. Israel terus meningkatkan serangannya di wilayah yang tergebung setelah kelompok militan Palestina Hamas melakukan serangan besar-besaran ke Israel Selatan sejak 7 Oktober 2023. Kantor berita resmi Palestina, Wafa, mengatakan sedikitnya 50 orang tewas dalam serangan udara Israel yang menghantam dua sekolah dan menampung pengungsi di lingkungan darat di Gaza Utara. Wafa juga melaporkan ambulans kesulitan mencapai lokasi serangan untuk mengevakuasi para korban karena intensitas tembakan artileri. Direktur Badan Bantuan dan Pekerjaan PBB untuk pengungsi Palestina, Thomas White, mengatakan tidak ada tempat yang aman bagi orang-orang yang ingin melarikan diri dari pemboman tersebut. Sementara itu, Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mengimbau Israel untuk menghindari tindakan lebih lanjut yang akan memperburuk situasi kemanusiaan yang sudah membawa bencana di Gaza. Terputusnya, jalur komunikasi di jalur Gaza diumumkan dua kali dalam 24 jam terakhir oleh Paltel. Meski sempat diperbaiki, jalur komunikasi di sana kembali terputus. Paltel belum memberikan informasi terbaru mengenai kondisi jaringan di jalur Gaza dalam satu jam terakhir. Terputusnya, jalur komunikasi berarti terhambatnya penyebaran informasi jumlah korban serangan Israel. Rincian serangan darat di Gaza juga berpotensi tak bisa langsung diketahui publik. Bulan Sabit Merah Palestina mengatakan telah kehilangan kontak dengan ruang operasi di jalur Gaza serta semua timnya karena pemadaman telekomunikasi keempat selama agresi yang sedang berlangsung. Kementerian Komunikasi Palestina sebelumnya telah meminta negara tetangganya, Mesir, untuk mengoperasikan stasiun komunikasi di dekat perbatasan Gaza dan mengaktifkan layanan roaming di jaringan Mesir. Hal tersebut diminta sebab jaringan komunikasi di Gaza telah berulang kali terputus sejak perang dimulai akibat pemboman Israel. Namun, hal tersebut belum terrealisasi. Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Selamat berita terakhir Terima kasih.